Wih ini masuk hutan, keren banget hutannya Jawa Tengah Jawa Tengah adalah salah satu tempat yang sangat spektakuler Banyak sekali yang harus kita jelajari Selama hampir 2 minggu Kita menjelajahi destinasi yang ada di Jawa Tengah Perjalanan kita mulai di Dieng Wonosoto Oke, so guys Jadi kita hari ini mau berencana menjelajari daerah Dieng Cuman sekarang agak hujan Jadi kita tunda dulu untuk explore Diengnya Oke, jadi kita sekarang lagi di Candi Arjuna Di kawasan Dieng Jadi kita sebelum masuk di kawasan Candi Arjuna Nah ini kita suruh pakai jaringan Oh iya, jadi kita harus pakai ini Di daerah kawasan Dieng itu selalu sering kabut Karena yang namanya negeri di atas awan Jadi kabutnya itu gila Sampai bener-bener abadi lah menurutku ya Padahal ini siang-siang ya jam 12 lebih Tapi kabutnya masih ada Ready for fire Ready for fire Ready for fire Oke, siang-siang ulangi lah saya Dikana di sini Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Jadi gimana ya? Kita kehujanan guys Lihat kelabangan aku sampai lepek Tapi seru ya Justru semakin Kalau hujan itu semakin sepi Dan harusnya kita bisa ngontain Cuman takut alat elektroniknya itu Jadi kita mau cari sewa payung Perencana Cuman kita nggak ngerti sewanya dimana Ya, padahal bagus banget ya Bagus-bagus sih So guys, jadi kita kehujanan di sini Di Cadara Cuno Teman cepat banget emang Oh, di pintu masuk jauh? Dula Oh, terima kasih Dari malu sewa payung Iya, dapet jas hujan Ya, nggak hujan Ya, nggak hujan ya tiba-tiba ya Ya Allah, jauh-jauh Jauh nggak yang? Gila Finally ya yang? Gimana? Sudah beli jas hujan Tapi malah nggak hujan Emang sebelum ke sini tuh Harusnya peribar pain Atau jas hujan gitu guys Biar kalau udah masuk Nggak keluar lagi X-Fu Kingdom come Kingdom come Touch the fire Touch the fire Cek, cek, cek. Halo guys, kita sekarang lagi di Nepal Vanjava. Kita mau ngedrone dulu guys, let's go. Itu gunungnya mau kelihatan, kita harus buru-buru ngedrone, alhamdulillah. Aku tadi barusan berdoa, misalnya tadi selama perjalanan gunungnya tidak kelihatan. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada di Kaliang Creek. Kaliang Creek itu ada di Dosun Butuh, di bawah kaki Gunung Sumbing. Wow, aku terakhir ke sini tuh kalau nggak salah 2 tahun yang lalu mendaki lewat sini, mendaki lewat Sumbing via Kaliang Creek. Dan jalurnya lumayan menisah karena tangga full. Dan sekarang kita untuk yang kedua kalinya ke sini bareng-bareng ya. Sebenarnya Nepal Vanjava itu bisa dibilang yang aslinya itu di India. Cuman di Jawa Tengah itu ada yang versi Indonesia-nya, yaitu Nepal Vanjava. Jadi di rekomendasi buat obet-obet kalau misalnya kalian menyukai drone shoot atau fotografi aerial, ini sangat rekomendasi karena tempatnya emang epic banget. Oke, mantap. Kita mau makan dulu, makan nasi goreng. Let's go. Kita mau mencari spot untuk berfotoria. Apa sih, An? Jadi kita nyari spot di gedung Serbaguna. Eh, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak, dulu. Ini kan mau berapa. Nah, dia�� ke sana. Nggak gitu. Nggak gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Halo guys! Jadi kita sekarang lagi di Gerajokan Watu Purba Di daerah Jogja Jadi ini perbatasan antara Magelang sama Jogja Deket banget! Kalau misalnya kalian berangkat Aku tadi tuh berangkat dari Mutilan, Magelang Kesininya itu mungkin setengah jam Jadi ya deket lah, lumayan deket Jadi ini rekomendasi buat temen-temen Kalau misalnya mau pergi ke Jogja Ini adalah salah satu wish list buat kalian Misalnya ini tempatnya epic-epic banget Dan rekomendasi buat temen-temen Kalau misalnya kesini tuh Pada saat sunrise, pagi Jadi ini ayah habis bantuin Nyapu-nyapu Nyapu-nyapu Kayak seru gitu loh Mereka ini ngapain guys Ini di slow motion ini pak ya Keren-keren Ada instagramnya tak pak watu Bapak yang pegang Siap tak tek pak Apa sih Apa sih rek Gimana gimana Seru-seru Seru banget ya Apalagi sama mas itu Gimana-gimana pak Keren-keren Mantap Mantap Jadi ini Jadi di videoin bapaknya juga Kita di slow motion guys Bapaknya ternyata konten kreator Jadi tadi habis ngapainnya Abis nyapu-nyapu batu Kali itu kan batunya itu Kayak kena Itu pak ya Lumpur gitu ya pak ya Kenapa? Bukan Apa pak? Akhirnya pak Bacara lumpurnya Jadi terus gimana Kali itu kan Batunya itu kan Ini aliran lahar gak sih pak? Aliran Terus ceritanya tadi Lanjut Terus kayak ada lumpur-lumpurnya gitu loh Batu itu Lumut Lumut Sambil kayak ada lumpurnya Jadi kayak Apa ya Kayak aliran Abu gitu loh Nah kalau misalnya Pagi sebelum dibuka Untuk wisatawan Itu bapak-bapaknya ini pada bersih-bersih batunya Itu kayak buat Biar kayak batunya tuh gak licin Nah terus Biar pengunjungnya tuh gak kepleset Soalnya Kita tadi kan datang paling awal Terus kayak ngerasain banget gitu loh Kalau misalnya batu itu licin Itu kayak bener-bener licin Bikin Bikin jatuh Biasanya kayak gitu mungkin Tapi Kan sama bapaknya itu kayak setiap Setiap gundukan itu selalu dibersihin Biar kayak gak licin Dan membahayakan Jadi guys Kalau misalnya kita mau manten disini Licin banget Jadi kita sekarang lagi ada di Bangkar kali adem Jadi kita mau menuju ke arah Spot kutuh Yang paling rame Di Bangkar kali adem Kita harus jalan 200 meter Ke atas Bangkar Pagi-pagi udah jalan Apa ya? Dulu hari Pukun aparatin Meletus Nah ini Di belakang saya Langsung Apa yang mana? Keren, keren, keren Eh, awas, awas masik Oh my god Guys, jadi kita sekarang lagi di gunung Merapi Di belakangnya pas Ini sayang banget karena gunung Merapi Ketutupan kabut sama awan Tadi kita juga sempet ngedrone Dan juga buat sebuah beberapa konten lah ya Tapi alhamdulillah dapat Ini adalah salah satu rekomendasi buat temen-temen Cuman kalo misal kalian liburan Atau traveling explore di Jogja Ini rekomendasi Karena Di bunker kali adem Nanti kalian bisa naik ke atas Kita 200 meter Naik ke atas Kalian nyampe di spot yang keren ini Ini adalah salah satu favorit Buat temen-temen anak explore Let's go Ini sama ditemenin Agam si Jogja Mas Fikri Halo guys Kita di Tanger bersama Mas Tito Yoi Tapi ini udah jam 9.30 7.30 Dan Merapinya masih Ketutup Ketutup ini kita sayang banget Gabut sayang banget Gimana yang? Ya aku tau pen sayangkan sama aku Gimana? Bagus gak? Mantap Kita abis ini mau kemana nih? Jadi hari ini kita lagi ada di bawah kaki gunung Merapi Dan ini tuh kita mau masuk ke wisata Bangker kali adem Bangker kali adem Oke jadi kita masuk di bangker ya guys Jadi gimana ya? Masa ya? Speechless Speechless banget Speechless ya? Jadi kita lagi di dalam bangker Jadi kita lagi di dalam bangker Serem ya? Oke Plus aja gak? Enggak Enggak Jadi ini adalah sebenarnya gunung Merapi Pada tahun 2020 ya? Ratusan terbesar Setelah 100 tahun Iya Wow Banyak Orang juga Dan ini adalah ada beberapa partikel yang masuk ke dalam bangker Jadi ini Wow Ada kamar mandinya loh Oh iya Itu ada kamar mandinya juga Siapa lagi nih? Ini mungkin ruang kayak untuk tidur gitu Itu ada kelelawar juga sih di atas Wow iya Ada kelelawarnya ternyata Mas Fikri sebagai lighting kita gimana? Bukan lighting Tapi dia membantu kita untuk membuat video disini Detailnya nih Yang coba lihatin batu Detailnya guys Jadi ini sebagian lahar atau awan panas yang ikut masuk ke dalam sini Katanya tuh gak kekunci gak sih? Ternyata gak kekunci Sampai bisa masuk Ayo kita keluarnya Ayo kita keluarnya Kita mending ikutan juga Celes banget gak sih yang di dalamnya? Asli Bener-bener Ternyata seru juga Dan menurut aku tuh disitu memang menurut banget sih Kayak kita lewat tanah dan gundukan di tanah itu kayak Ngerasain Likup Ngerasain Dan semoga yang tinggal ditempatkan di sisi Amin Wah So cute Bagus ya? Bagus ya? Kayak gini? Oh iya sih Boleh Wah kelaaaaaaam Ini gandeng ini yang kunci sama gembo Ayam gembo aku sendiri aku beli tiga beli tiga kenangan-kenangan dari kreator bisa yuk kita foto yuk pakai handphone apa nih tangan hidup satu dua tiga hai 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 manusia atau tulang apa yang coba tulang apa ini kayaknya antara tulang hewan kayak sapi gitu kayak jadi udah lagi di mana yang terus terus so guys jadi kita sekarang lagi di museumnya Mbak Marijan di museum letusan gunung perapi pada tahun 2010 dan banyak sekali peninggalan peninggalan jejak akibat dari letusan gunung perapi dan juga disini ada beberapa kaya sepeda motor terus juga mobil evakuasi dan terbuka hal yang dijadikan sebagai museum dan ini juga ada toak yang dulunya buat menghubungi atau buat pengumuman tentang letusan gunung merapi dan juga disini banyak sekali barang-barang dari peninggalan dari peninggalan dulu kayak gini terus ada loyan nah ini dulu seperti ini guys wow terus juga ada kursi beberapa kursi yang peninggalan dulu terkena abu vulkaniknya biisi bongkr kali ada eh ayuk aye araba baya taro minyak Hendrik dan Cek, cek, cek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!